Hilangkan dari penyakit hati, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah, tersinggung. Makanya sekali lagi, hidup yang pengen enak, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Sukses itu adalah attitude, akhlak, bukan yang lain-lain. Apakah kepinteran membuat orang sukses? Iya, tapi ranking kelima. Attitude, direction, cari akhirat dunianya akan ikut. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bagi yang muslim akhirat bukan puasa sholat zakat saja, males jadi semangat itu akhirat, cemberut jadi senyum itu akhirat, egois jadi toleran itu akhirat, pelit jadi dermawan itu akhirat, mudah putus asa, pantang menyerah itu juga akhirat. Mulai saat ini tidak ada kita bersedih, tidak ada kita putus asa, kita semangat lagi, bangkit kembali, optimis dan meraih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semangat. Yang penting adalah the power of frame thinking. Kalau ada WA ini, saya share membuat orang lain semangat, bekerja, bergairah, saya share. Tapi kalau menyinggung perasaan, membuat orang itu sedih, membuat orang itu tidak enak, tidak nyaman, tidak akan saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Tia hati loh ya, jangan sekedar meng-share. Next. Bebas stress. Dekat pada Allah, hati senang, jangan perfeksionis. Orang yang perfeksionis, apalagi dia introvert. Ada masalah, ada enggak? Yang suka dipendam dan lain sebagainya. Apalagi dendam dengan seseorang. Makanya jangan sampai ada enggak enak dengan orang lain. Ada ibu-ibu tanya, aku enggak bisa memaafkan si A itu bagus. Enggak tahu kesalahannya apa. Enggak apa-apa, tapi siapa saja tulangnya keropos dan pankreasmu terancam. Liver depan pankreasnya terancam. Hati-hati loh, benci sama orang yang enggak bisa. Makanya panjenengan begitu. Hatinya legowo, kesalahanku enggak apa-apa, aku minta maaf. Itu sel menjadi membaik keluarga. Apa? Sat-satnya keluar membaik. Dan kalau mengenai organ, maka organnya akan remodeling lagi. Jantung demikian juga, kalau panjenengan enggak enak jantungnya. Begitu panjenengan memaafkan, sudah enggak apa-apa lah. Jantungnya akan bergerak ke tengah lagi. Remodeling namanya. Mayat tulang, panjenengan capek-capek tulang karena benci kepada seseorang. Begitu sudah, maafkan ya, aku yang salah. Mohon maaf. Langsung tulangnya membaik lagi. Namanya remodeling lagi. Makanya hati-hati jantung kita. Bagus, kadang-kadang di atas 50 tahun jantungnya enggak enak. Entah kecapean, entah banyak pikiran. Aduh jantungku kok enggak enak. Harusnya kan bawa ISDN ya. Isosorbidinitrat bagi yang di atas. Karena serangan jantung itu mendadak ya. Itu diminum. Tapi enggak sempat kita bawa obat. Apa langkahnya kalau ada jantung enggak enak? Tolong batukkan. Karena batuk itu mekanisme untuk merangsang secara parasimpatik. Sehingga organ jantung itu akan aktif kembali. Bergerak kembali. Makanya kalau di kantor ada orang yang enggak enak. Enggak usah bersedih hati. Lewat di depannya terus batuk. Biar dia terasa dan kita menjadi sehat. Setuju? Dan batuk itu ternyata banyak oksigen yang masuk. Jangan diem. Makanya orang diem. Oksigennya enggak masuk. Tertekan. Selnya terus ngantem. Selnya. Lemah akhirnya selnya. Muncul. Makanya jangan seperti itu. Makanya kita biasa aja. Bagaimana caranya? Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita. Enggak usah dibalas. Dan jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita enggak ingin pujian manusia. Kita ingin pujian dari Tuhan. Manusia memuji. Belum tentu Tuhan memuji. Tapi kalau Allah memuji. Pasti manusia memuji. Karena dia akhlaknya mulia. Tepu tangan untuk kita semua. Enak. Happy. Biasa aja. Orang semua itu titipan. Sehat titipan. Cantik titipan. Kayak titipan. Jabatan titipan. Bersyukurlah. Menolong orang lain. Kalau hidupnya enggak enak. Introspeksi diri. Mohon pertolongan. Lakukan perubahan. Change. No change. No chance. You change. You win. You can change. You will success. Tepu tangan untuk kita semua. Apa change-nya? Mindset-nya berubah. Attitude-nya berubah. Action-nya juga berubah. Happy. Mengeluh diganti bersyukur. Kikil ganti dermawan. Selesai masalah. Jadi enggak usah. Repot-repot dengan diri kita. Jangan perfoksiunis. Jangan egois. Mau minta maaf. Mau memaafkan. Dan sense of humor. Harus ada joke. Harus ada enak. Bekerja. Harus bahagia. Senang. Jangan merasa tertekan dengan pekerjaan. Makanya bekerja itu hanya tiga. Teamwork. Networking. Innovation. Tepu tangan untuk kita semua. Orang yang serius. Terus memandang sesuatu serius. Terus kortisolnya naik. Itu resiko. Mati. Mendadak. Makanya hati-hati. LDL itu lemak. Itu bukan dari makanan. Dari pikiran dan kelelahan. Orang kalau mikir serius kan kelelahan. Makanya kalau LDLnya naik di atas 100. HDLnya naik. Produk Guyon-Guyon City. HDLnya naik di atas 50. LDLnya turun. Tubuh ini sudah dibuat. Diberi mekanisme untuk keseimbangan. Gitu. Stress oksidatif itu kan berbahaya. Makanan bisa. Pekerjaan bisa. Macam-macam bisa. Tapi tubuh ini. Diberikan untuk melawan stress oksidatif itu. Namanya antioksidan. Apa? Bersyukur. Sabar. Senyum. Ya. Memaafkan. Itu kekuatan luar biasa. Itu self healing. Luar biasa. Makanya kalau kita di jalan. Ada orang nyebrang. Jangan di kita duluan. Stop. Silahkan. Dia nyebrang dulu. Itu rasanya sudah bahagia. Begitu dia selesai menyebrang. Kita ditambah kebahagiaannya lagi. Dan suatu saat kalau kita ada kemacetan. Meskipunnya kita didulukan. Persis balasannya. Wama yakmal mitkola darutin. Khoiroyar. Wama yakmal mitkola darutin. Saroyar. Semua macet. Kita diberi jalan sendiri. Apa? Lah balasanmu tadi kamu mendulukan orang lain. Persis. Hal jazah ul iqsa ni ilal iqsa. Tidak ada balasan kebaikan. Selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik. Balasannya jelek. Tidak ada. Makanya banyak persoalan dari diri kita. Yastilu para Tuhan. Permudahlah. Jangan kau bersulit orang lain. Kalau kita suka mempersulit orang lain. Maka hidup kita akan serba sulit. Setuju? Ya. Nanti berubah.